Halo teman-teman, baik-baik lagi channel ku Aisem Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke hari ini ada update, ya Samurai 97 teman-teman, balik lagi Ya sepertinya ini Samurai 97 yang terakhir ya sepertinya ya, terakhir Ya karena, ini kelihatannya klub udah kehabisan ide mungkin Ya ini ada 3 pemain baru, ya Mitsuru Sano, warna hijau Fleming Akrobatik Midfield, Midfielder Terus ada Kazuki Soremachi, Burning Spirit, All Round Forward Ya kan, warna merah, terus Takeshi Kishida Hot Blood, Suck ya, berarti ini mirip kayak Urabe ya Hot Blood ya, ada Hot-Hotnya ya Si Kishida ini ya, sama kayak si siapa? Si Urabe ya Oke Terus ini yang penting teman-teman, jadi 3 pemain ini ya The new players have powerful team skill that give 15% or more To all stats, to eligible player in your team if you have Japanese player of specific type ya Ini berarti solidarity ya, solidarity Tapi ini ada kata kunci or more ya, or more ya Berarti bisa juga itu plus 17% untuk kategori tertentu Ya misalkan yang kemarin kan ada kan yang toughness type plus 17% ya kan Japanese gitu Berarti belum tentu ini tiga-tiganya solidarity ya Terus They can also use hidden ability evolution Ya berarti Bisa Tiga-tiganya Dapat HA Tapi kalau menurut gue sih Sepertinya gak mungkin ya Tapi bisa jadi Klub Bikin tiga-tiganya punya Apa namanya Hidden Evo ya Ya bisa juga cuma salah satu dari ini Ya masih di Keep Ya masih diumpetin sama si Klub Nah terus ada Tiga itu di rate up ya kan Terus Nanti ada dua pot nih Ibarat kata Dua kategori rate up ya Nah bentar nih Yang penting juga ya Jadi pool pertama itu Free transfer Ya free use Oke Ini pick up list Yang pertama Jadi yang di apa Selain tiga pemain baru ini Berarti yang di up ini Kojiro, Hyuga Ya Hyuga, Jo Terus Sawada sama Ken Nah Sisanya Rate nya lebih kecil Daripada yang tiga ini Ya yang pick up player list 1 Ya jadi Yang player list 2 ini Apa namanya Persentasenya sama semua Ya Sama semua Beda sama yang Kategori pertama Gitu Oke Kita lihat lagi Info untuk hari Jumat ya Ya hari ini ada Toughness type Pick up transfer Ada Zino Zino baru ya Sama Larson Oke Halloween cup Halloween cup Ya ini nanti Hadiahnya Limited Nobu Yuki Yumikura Nah ini lucunya Ada 2 nih Teman-teman Ya jadi Biasanya kan 1 Udah gitu Yang sebelumnya Juga mungkin Yang Professional Sama Regular Ya kali ini Ada 2 nih Professional Sama Light Mode Ya kan Kalau Professional No restriction Berarti gak ada rule Cuman tetep Dibatesin Sama club Ya Club effectnya Dibatiin ya Club effect dimatiin Karena itu Menurut gue curang ya Kalau teman-teman Ketemu yang Club effectnya Semua level Mentok Sama yang level 1 Ya Gak imbang ya Terus Harus Correct position Jadi gak bisa Striker Ditaruh di Ditaruh di DF ya Buat Ini aja Buat HA nya aja Gak bisa ya EX formation Juga mati Nah terus Number match Total Pertandingannya Cuman 30 Dibatasin Ya Kalau yang light Itu Ada aturannya Ya 600 ribu Total power Rangnya S1 A20 B30 C20 Ya Tim skill Mati Semua Hidden Skill Nyala HA Club effect Juga mati Harus Incorrect Harus Correct position Ya EX formation Tapi dinyalain nih Ya kan EX formation Dinyalain nih Number match Tetap 30 Sama Ya Jadi total Kalau mau diselesaikan Semua teman-teman Biar hadianya Makin banyak Itu main 60 match 60 match ya Kemarin 40 Ini kali ini 60 Ya Yumikura Kita belum Tahu nih Yumikura Modelnya Kayak Gimana Ya Biasanya Mengarah Ke Status Tertentu Kuatnya Contohnya Kayak Yang kemarin Si Roberto Sama Misaki Nah Terus Ini yang Terakhir Ada Red Baru Ramon Victorino Ramon Victorino Forcible Interception Ya Forcible Interception Ya Forcible Interception A Ini Banyak Ya Pemain Yang Punya Forcible Interception Jadi Kita Sekarang Nih Diarahin Club Untuk Naikin Rank Rank A Skill Ya Contohnya Kayak Kemarin Ada Strong Pass High Power Block Ada Apa Itu Namanya South American Dribble Ada Swift Interception Kalau Salah Ya Jadi Ini Sudah Sedikit Lebih Gampang Untuk Naikin Itu Jadi Tidak Terlalu Susah Nah Kalau Dulu Modelnya Itu Ya Dari Ini Aja Dari Gacha Aja Pemain Oke Kita Deli Gacha Kita Deli Gacha Kita Jadi Kita Ketemu Hari Minggu teman-teman ya hari Jumat nanti video untuk gacha video untuk gacha jadi hari minggu baru kita coba live ya coba tim siapa tahu kan teman-teman dapet 97 jadi kalau saran gua teman-teman ya sebenarnya tiga step aja cukup ya pokoknya setidaknya sampai SSR garanti tapi kalau mau mau dapet yang baru atau teman-teman mau ngejar wah ini kurang pemain kurang ya kan pemain kurang ngincer solidarity apa yang mana yang lain meskipun yang gak di-up juga ya terpaksa memang itu harus digacha sampai 6 step ya kalau mulai buang jadi banner ini banner terakhir sebelum Dreamfest ya udah jelas ya teman-teman ya jadi banner ini banner 97 ini banner terakhir sebelum Dreamfest eh kita abisin tiket-tiketnya teman-teman ya air plus Halloween siapa tahu dapet ini nih dapet sisanya ya tapi walaupun dia ikutnya Oke kita multi sekali habis itu kita keteng empat kali ya nah nah natureza lagi lagi natureza mulu nih Ayo dong wih gila dua Oke siap Ayo dong gentil boleh dong Aduh Oke dapet biasaan nih udah lama belum punya gue nih enggak gentil Ayo gentil Aduh belum bisa nambah poin-poin gue cuman dapet eh dapet 50% doang teman-teman dari dari revowl ya dari revowl ya dari revowl kuram jadi lagi lah ya Oke lah SR terelur r plus kita habisin Aduh subasa lah Eh misaki lagi Oke teman-teman segini aja Videonya untuk kali ini ya Kita ketemu lagi hari Jumat Ya Mungkin hari Kamis teman-teman Gue lagi main Call of Duty Mobile ya Mungkin teman-teman ada yang main Mungkin gue coba post ya Untuk pertama kali Call of Duty Mobile Sebenernya sih udah lama mainnya dari awal Cuman baru sempet aja ngepost teman-teman Karena baru selesai tugas ya Oke sampai ketemu Di next video